Apapun ya, cuma kita tetap berharap untuk pihak kepolisian bisa mengungkap kasus ini lebih terang gitu. Dan untuk Saka Tatal atau Peggy, ya silahkan dibuktikan gitu kan. Karena kita kan negara hukum, itu kan ada proses hukum yang bisa mereka lakukan gitu. Kita sih sifatnya hanya menanyakan kenapa ini dua terluga DPU itu dihilangkan dan tetap mengawal kasus ini antar keadilan buat almarhum Vina kita dapatkan. Lepaskan segera Peggy Setiawan karena klaim kami bukanlah pelakunya. Dan tunjukkan dari penyidik ini publikasikan foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tata ke publik biar publik pun ikut mencari keberadaan Peggy Setiawan atau Egi atau Pero. Masyarakat diminta percayakan kasus Vina Cirebon ke Polri. Kasus Vina Cirebon terus menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pendiri Haidar Alwi Institut, Hai R. Haidar Alwi meminta masyarakat terus mengawal dan mempercayakan pengusutan kasus tersebut ke kepolisian. Haidar Alwi juga menyinggung adanya pihak-pihak yang membandingkan kasus Vina dengan kasus sumkuning Yogyakarta pada tahun 1970 silam. Haidar menilai kedua kasus tersebut berbeda, kalau kasus sumkuning pengusutannya tidak didukung oleh Presiden Soeharto. Berbeda dengan kasus Vina Cirebon yang pengusutannya mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi, kata Haidar Alwi dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin, 3 Juni 2024. Haidar mengatakan kasus Vina yang terjadi 2016 ini kembali dilanjutkan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kasus ini dinilai mengalami kemajuan dengan telah ditangkapnya para DPO. Justru masyarakat seharusnya berterima kasih kepada Polri karena di masa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kasus Vina Cirebon yang belum tuntas di masa lalu kini diusut kembali dengan cepat. Terbukti dari penangkapan DPO yang sudah 8 tahun bebas berkeliaran terlepas dari pembelaan tersangka, tutur Haidar. Ia menilai dalam kasus Sum Kuning adanya pertentangan prinsip melahirkan ketidakharmonisan yang berimbas pada penanganan kasus. Sementara itu, Haidar menilai dalam kasus Vina. Kapolri beserta Presiden Jokowi memiliki komitmen yang sama dalam penegakan hukum. Jadi, Kapolri Jenderal Hoegeng kehilangan jabatannya bukan kasus Sum Kuning, tapi karena tidak harmonis dengan Presiden Soeharto. Kalau di kasus Vina Cirebon, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Presiden Jokowi sangat harmonis dan tidak ada masalah. Keduanya punya komitmen yang sama dalam penegakan hukum, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!